Intro Andi Depumaradia Balanipa juga dikenal sebagai Puang Depumaradia Balanipa atau Ibu Agung Kelahiran Polewali Mandar, Sulawesi Barat Adalah seorang pejuang dan aktivis wanita yang berhasil mempertahankan wilayah Tinambung dari penaklukan Belanda Dan mengibarkan bendera merah putih pada awal kedatangan pasukan Jepang di Mandar Beliau mendapat penghargaan pahlawan nasional pada 10 November 2018 Fatmawati yang bernama Asli Fatimah lahir di Bengkulu 5 Februari 1923 Adalah ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga 1967 Fatmawati juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka sangsaka merah putih Yang turut digibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 Laksamana Malahayati Laksamana Malahayati seorang perempuan pejuang dan bangsawan yang berasal dari Kesultanan Aceh Berperang melawan kapal-kapal yang dipimpin pasukan Cornelius de Hotman Dan merebut benteng-benteng Belanda tanggal 11 September 1599 Malahayati mendapat gelar Laksamana untuk keberaniannya Sehingga kemudian lebih dikenal dengan nama Laksamana Malahayati Maria Josephine Catherine Maramis kelahiran Minahasa Utara, Sulawesi Utara 1 Desember 1872 Atau yang lebih dikenal sebagai Maria Walanda Maramis Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia Karena usahanya memperjuangkan hak asasi perempuan dan juga sebagai pengajar pada permulaan abad ke-20 Marta Kristina Tiahahu Kelahiran Maluku 4 Januari 1800 Adalah seorang gadis dari desa Abubu di Pulau Nusa Laut Lahir sekitar tahun 1800 Dan pada waktu mengangkat senjata melawan penjajah Belanda berumur 17 tahun Marta Kristina Tiahahu Merupakan gerilyawan dari Maluku Memimpin perlawanan di Pulau Nusa Laut Opu Daeng Risaju yang memiliki nama kecil Famajah Adalah pejuang wanita asal Sulawesi Selatan Yang menjadi pahlawan nasional Indonesia Penghargaan atas jasanya melawan Belanda pada masa revolusi di Palopo, Sulawesi Selatan Nia Geng Serang Bernama asli Raden Ajeng Kustiah Wulaning Si Eretnoedi Lahir di Serang, Wolodadi, Jawa Tengah 1752 Adalah pengimpin gerilyawan Jawa Yang memimpin penyerangan terhadap kolonial Belanda Atas beberapa pendudukan di wilayah Kerajaan Mataram Tepatnya di daerah Serang Yang sekarang wilayah perbatasan grobogan dan seragen Raden Dewi Sartika Lahir di Cicalengka, Bandung 4 Desember 1884 Adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita Sebagai pengajar Mendirikan sekolah untuk perempuan Raden Dewi Sartika Diakui sebagai pahlawan nasional Oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1966 Hajah Rangkayo Rasuna Said Lahir di Agam, Sumatera Barat 14 September 1910 Adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia Dan juga merupakan pahlawan nasional Indonesia Pendukung persamaan hak antara pria dan wanita Dan nasionalis Raden Ayu Siti Hartinah Yang sehari-hari dipanggil Ibu Tin Soeharto Lahir di Jawa Tengah 23 Agustus 1923 Adalah istri Presiden Soeharto Aktif dalam karya sosial Mendirikan Taman Mini Indonesia Indah Salah satu pelopor barisan Laskar Putri Indonesia Yang ikut serta membantu perang kemerdekaan Di Dapur Umum dan Palang Merah Yang menjadi alasan pengangkatannya Sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1996 Siti Walidah Lahir di Yogyakarta 3 Januari 1872 Lebih dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan Adalah tokoh emansipasi perempuan Istri dari pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan Dan juga seorang pahlawan nasional Indonesia Nyai Ahmad Dahlan Merupakan pendiri Aisyah Salah satu organisasi bagi wanita Muhammadiyah Raden Ajeng Kartini Atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini Lahir di Jepara, Hindia Belanda 21 April 1879 Adalah seorang tokoh Jawa Dan pahlawan nasional Indonesia Kartini adalah tokoh hak asasi perempuan Dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi Cutnya Metia Lahir di Aceh Utara 1870 Adalah pahlawan nasional Indonesia Dari daerah Aceh Cutnya Metia Pemimpin gelidawan Aceh Yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda Ia menjadi pahlawan nasional Indonesia Berdasarkan surat keputusan presiden Tahun 1964 Cutnya Din Lahir di Lampadang Kerajaan Aceh 1848 Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia Dari Aceh Yang memimpin gelidawan pada masa perang Aceh Yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda Kerajaan Aceh